mudah sangat cepat karena kita hanya mengikat di bagian ujung ya bagian ujung sebelah kiri dan sebelah kanan antara sebelah kanan leader sebelah kiri PE yuk basinglah di bolak-balik biaya caranya lah pokoknya kalau kiri-kiri bebas mau gimana oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Daniel Pancing baik dimanapun teman-teman berada mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan segala urusannya dimurahkan rezekinya amin baik teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai FG Knot ada dua teknik yang biasa temen yang biasa kita pakai ya jadi terkadang saya juga memakai walaupun di kedua teknik ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing nanti akan saya jelaskan buat teman-teman semua dari kekurangannya dan kelebihannya di dua teknik cara kita menyambung lain PE ke leader ya teman-teman baik tapi sebelum itu akan saya infokan lagi buat teman-teman semua ya khususnya buat teman-teman yang sudah mendukung Daniel Pancing sampai saat ini sudah mensupport Daniel Pancing saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan buat teman-teman juga yang baru bergabung yang baru menemukan channel Daniel Pancing saya ucapkan selamat bergabung jadi Insya Allah ya teman-teman nanti di 2000 subscriber Daniel Pancing akan mengadakan giveaway dan akan saya berikan tanda mata buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini karena tanpa teman-teman juga tidak mungkin saya masih bertahan ya masih bertahan sampai di titik ini terus membuatkan konten terus membuatkan video buat teman-teman semua jadi dengan saya adakan giveaway nanti itu tanda terima kasih saya buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel Daniel Pancing yang pastinya untuk teman-teman yang beruntung ya karena nanti akan diadakan sistem diundi diantara teman-teman yang komen di video saya nanti akan diundi dan buat teman-teman yang beruntung nanti akan mendapatkan giveaway tersebut atau hadiah atau tanda mata dari saya sebagai ucapan tanda terima kasih oke ya teman-teman baik teman-teman sebelum kita bahas ke permasalahan yang saya sebutkan tadi hari minggu saya nggak buka kios ini teman-teman saya libur nggak mancing juga tapi rencananya nanti dua atau tiga hari saya akan coba mancing karena kemarin ada info dari teman sepot yang biasa saya pancingi ikan tenggirinya masuk lagi teman-teman jadi insyaallah nanti dua atau tiga hari saya mancing dan nanti akan saya buatkan konten juga buat teman-teman semua yang pastinya ngopi teman-teman biar nggak terlalu tegang baik biasanya kita selalu menggunakan dua teknik untuk penyambungan line PE ke leader teman-teman ya ada yang menggunakan kili-kili dan ada yang langsung menggunakan FG Knot jadi di dua teknik ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing kita mulai dari FG Knot ya teman-teman kalau di FG Knot itu memang ada beberapa cara Knotnya itu ya untuk penyambungannya ada yang memang harus membutuhkan proses yang agak lama karena kita mengulang beberapa kali lulitan ya untuk menghasilkan ikatan yang kuat tetapi ada juga yang cara yang mudah hanya beberapa kali simpul langsung ditarik sudah jadi tetapi itu juga tidak menjamin untuk kekuatannya itu kelemahan dari FG Knot agak lama untuk pengerjaannya dan itu tidak mendukung kalau teman-teman lagi mancing tiba-tiba ikan lagi ramai ini dibawa nih benang PE kita putus teman-teman jangan menggunakan teknik FG Knot yang ya itu tadi yang saya sebutkan yang terlalu lama untuk menyambungnya coba pakai teknik yang hanya beberapa kali simpul bisa ditarik yang penting kuat kalau memang teman-teman yakin kuat monggo dipakai karena ketika ikan ramai teman-teman terlalu lama menyambung PE ikan ini setelah ente iwais lah habis kurung rampung nyambung oke ya dan itu kelemahannya jadi kalau untuk kelebihannya FG Knot akan lebih mudah untuk melemparkan lur atau umpan ya teman-teman spon yang kita pakai kalau teman-teman menggunakan teknik FG Knot karena yang pastinya bisa masuk ke dalam ringgit ya kalau seperti ini teman-teman contohnya nah ini kata orail ini saya FG Knot ini hanya kurang lebih 5 cm ya untuk panjangnya ada yang sampai 10 cm kadang teman saya untuk menyambung seperti ini ini yang ini leader dan ini PE nya menjadi seperti ini ya ini penampakannya ketoklah yoh kelihatan ya teman-teman tuh kita tidak menggunakan kili-kili kelebihannya akan mudah melemparkan spon karena kalau kita menggunakan leader panjang satu satu kepas atau satu kepas tengah paling tidaknya kita harus menggulung dulu beberapa ukuran agar lebih mudah kita untuk melempar bukan apa-apa kalau terlalu panjang nanti kita ngelempar hidung teman di belakang kena samber malam nancep nengirung tripling ko malah masalah kan oke sekarang kita ke kili-kili kili-kili kelebihannya itu sangat mudah sangat cepat karena kita hanya mengikat di bagian ujung ya bagian ujung sebelah kiri dan sebelah kanan antara sebelah kanan leader sebelah kiri PE ya basinglah di bolak-balik biaya caranya lah pokoknya kalau kili-kili bebas mau gimana tinggal hanya ikat-ikat sudah jadi itu kelebihannya ya kelemahannya nah ini kelemahannya yang menurut saya bisa nguras kantong juga kelemahannya kok nguras kantong Om seminggu yang lalu saya sudah memperbaiki lima joran teman-teman itu dengan keluhan atau akibat yang sama jadi pada bagian top ring guide itu terhantam kili-kili pecah pecah enggak Om enggak cuman rungkat pecah teman-teman ya jadi ketika strike kita asik nih gulung semau kita kita enggak sadar kiri-kiri sudah mau mendekati ringnya ring joran dan sekuat-kuatnya kita gulung dia akan menghantam bagian top ring ring guide di dalam top ring ada keramik keramik akan pecah bila beradu dengan benda keras pecah masuk bahkan bukan hanya di top ring gate nya di bawah top ring guide ikut pecah juga tertabrak oleh kili-kili Nah itu ya kelemahan dari kiri-kiri sering nyangkut di top ring guide sering bisa merusak top ring dan kalau curan teman-teman ring guide sudah Fuji untuk Fuji yang standar dipakai yang bagus ya Om bukan yang bagus yang standar ya ya umum dipakai 35.000 belum jasa pasang teman-teman ya kalau sampai rusak lima kali wispiroiku ayo 35.000 kali lima belum jasa pasangnya jadi menurut saya saya rekomendasikan buat teman-teman semua mulai sekarang coba gunakan teknik FG Knot untuk penyambungan antara lain PE dan leader yang pastinya kalau dibuat FG Knot pesambungan bisa masuk ke dalam ring guide di joran kita beda dengan kiri-kiri kelemahannya hanya lama saja kalau menggunakan FG Knot tetapi ada beberapa simpul yang cepat juga untuk penyambungan antara lain PE dan leader banyak tutorialnya teman-teman juga bisa cari-cari di video-video youtuber mancing teman-teman kita yang lain banyak sekali tentang penyambungan FG Knot antara lain PE dan leader ya teman-teman oke ya bisa dipahami teman-teman jadi menurut saya lebih baiknya teman-teman gunakan saja teknik FG Knot akan lebih nyaman yang pastinya lebih enak dan kalau menggunakan kiri-kiri teman-teman pasti pernah ngalamin dan enggak usah bohong terkadang kiri-kiri menyangkut di ujung joran ketika sudah terjepit itu enggak bisa maju enggak bisa mundur ya kita buka PE pun kadang susah enggak usah bohong teman-teman pasti pernah ngalamin seperti itu padahal itu kalau teman-teman realnya masih menggunakan klat one way tinggal dimainkan di klat one way dia akan berputar arah maka akan turun lagi tapi kalau kita sudah panik ikannya takut keburu lepas kan serba salah itu di oklek rono oklek rini orang keneng-keneng ujung-ujungnya itu bisa merusak PE juga teman-temannya oke teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami video di kesempatan kali ini mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman teman-teman eh info yang saya bagikan kali ini dan yang pastinya dukung terus channel Daniel pancing agar kedepannya bisa lebih berkembang lagi dan saya akan terus lebih bersemangat membuatkan konten-konten atau video setidaknya di dalam video atau konten yang saya upload buat teman-teman ada nilai positif nilai yang bermanfaat yang bisa dipakai diterapkan di teknik mancing teman-teman teman-teman ajaan teman-teman ini pas asar saya sudahi dulu sampai jumpa di video-video selanjutnya video-video terbaru dari saya tetap cahaya kesehatan buat teman-teman semua dan tetap salam Wani Boncos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh